Oke mari kita lanjut ya tadi dictionary sudah kita masuk ke control flow ya dimana kita akan bahas yang pertama ini ada conditional statement. Nah conditional statement ini adik-adik ya dimana kita akan menggunakan perintah ya command if dan else ya dimana di antara keduanya itu harus terpenuhi salah satu. Ini kalau saya berikan contoh yang paling gampang yang paling gampang misal saya punya misal ya saya makan sama dengan nasi itu ya misal minumnya mungkin es teh misal ini saya ambil contoh saja misal makan sama dengan nasi misal maka saya minta print ya belikan nasi nah jika kondisi nanti itu tidak terpenuhi ya tidak penuhi maka saya minta tolong ya belikan ya misal belikan minum saja belikan ya minum ya tapi karena makan tadi saya meminta apa namanya makannya nasi dan yang tersedia nasi ya maka ya tidak apa-apa maka saya belikan nasi saya belikan nasi saya belikan nasi tapi kalau saya inginnya nasi tapi kok adanya itu apa misal jajan gitu ya ya maka tidak terpenuhi dong ya tidak terpenuhi kondisi if yang ada di sini maka yang di tahap selanjutnya itu dilempar ke kondisi yang lain maka saya belikan saja saya minum apa minumnya es teh es teh saya ambil dari minum sini ini contoh simpelnya seperti itu nah ini kalau ada contoh yang lanjutannya misal kalau saya punya ya ini saya coba habis dulu kalau saya punya statement 1 false statement 2 false nah ini secara default ya jadi jika kita tidak memberikan kondisi tertentu di dalam statement ini ini aliasnya adalah true sebenarnya ya true semua true semua karena semua kondisi did true sedangkan variable yang kita punya adalah false maka akan dilempar ke else ya jadi kondisi if dan else if ini baik di level 1 dan level 2 tidak terpenuhi yang masuk adalah dilempar ke dalam level 3 gitu jadi apa namanya yang dikeluarkan adalah yang ini yang diberi ini statement 1 dan statement 2 adalah false artinya ya kalau ini saya ubah statement is sama dengan false maka yang akan terpenuhi adalah statement 1 maka statement level 2 dan level 3 tidak akan dicetak contoh ya ini saya catak ulang maka yang terpenuhi adalah kondisi 1 karena saya deklarasikan is false sebanding false tapi kalau tidak setelah default ya dia adalah true maka dia bertolak belakang dengan value yang ada di dalam statement 1 statement 1 nya false ini sebandingannya ya nilai pembandingnya adalah true maka dia tidak terpenuhi oke apa namanya contohnya seperti itu lalu example berikutnya misalnya ya ini saya punya statement 1 sama dengan statement 2 sama dengan true nah kalau ini if berjenjang ada di kalau ada di kan masih ifnya 1 ya 1 kali 1 tingkat saja kalau ini berjenjang maka kalau statement itu saya sebandingkan semuanya ya saya berikan nilai yang banding true semua baik statement 1 dan 2 maka yang dicetak adalah yang ada di kondisi terakhir maka di level jenjang if 1 ya jenjang if 1 pertama ya terpenuhi oke ya terpenuhi jenjang if 2 ya 2 maaf terpenuhi maka ya maka yang dicetak adalah yang di disini karena memenuhi semua kondisi beda lagi nanti kalau statement 1 itu false statement 2 nya itu true ya maka yang dicetak ya ya ini tidak akan memenuhi sehingga tidak akan dicetak semua sekalian itu biasanya kita coba ya misalnya ya ini false ini statement true artinya ya tidak akan dicetak karena induknya itu ada dalam sini kalau induknya saja tidak tidak terpenuhi maka apa namanya anak-anaknya yang berikutnya ya ini ini anak dari if ya tidak akan dicetak tidak akan dieksekusi yang dieksekusi adalah yang induknya dulu baru ke bawah-bawahnya gitu ya kalau ini true ya ini true maka akan dicetak nah ini akan dicetak if nya terpenuhi if statement 2 terpenuhi lalu di print oke berikutnya ini hati-hati ini contohnya contoh kalau kita menggeser ya lokasi print itu sepertinya harus berada di bagian sini ya kalau ini saya enter berada di agak di pojokan kanan kalau kita kondisinya seperti ini digeser pas berada di bawah if maka dia akan error ini expected and indented block artinya ya kita salah menempatkan ya print ini di bawah past if deklarasi if ini salah ya lanjut statement 1 statement false ya if statement 1 ini catak biasa ya maka apa namanya dia tidak akan mencetak apa-apa karena dia kondisi defaultnya adalah true ya jadi mau berapapun if print atau catak yang mau ditaruh di sini tidak akan muncul ya tidak akan muncul karena dia kondisinya itu berada di kondisi false tidak true tidak memenuhi kondisi if ya kayak tadi ya kalau saya mintanya makan nasi ya harusnya true itu makan nasi tetapi kalau saya mintanya itu nasi kok dikasih jajan ya itu tidak akan terpenuhi kondisinya dan juga ini hati-hati ya ini adalah contoh di mana kalau kita mencetak kondisi sesuatu kondisi yang di mana nilai outputnya itu berada di luar if ya jadi kalau ini berada di sini dia akan tidak mengukurkan apa-apa tapi kalau ini berada di luar if maka dia akan dicetak ya seperti ini jadi no ini menunjukkan bahwa cetakan ini berada di luar if berada di luar if oke ya itu untuk yang control flow ya tadi ya nanti kita lanjut untuk yang loops ya pengulangan ya